Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin Dan kami berdua mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin teman-teman Oke teman-teman Sekarang Saya berdua dengan Iko ya Ini biasanya di belakang kamera Tapi sekarang karena suasana lebaran Kita di depan kamera ya Kok ya Iya betul, 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 betul Oke Jadi hari ini Saya dan Iko nih Mau membahas tentang film yang baru Ajak tadi kita tonton ya Kok ya Ini film lagi viral banget nih teman-teman Apalagi sebelumnya kita udah bikin dua video Tentang salah satu lokasi dari tempat syutingnya Film Siksa Kubur Karya Joko Anwar Wih pokoknya Keren banget Ini keren banget filmnya Dan setiap Ada beberapa part Kita harus sampai apa yang namanya Istighfar lah Bikin kita tuh istighfar Gimana kok menurut kamu kok filmnya? Mantap, mantap, mantap Ya betul banget lah Pokoknya filmnya mantap Mantap Dan Apa ya Kamu wajib banget nonton film ini Mumpung masih suasana lebaran Biar yang tadinya kamu kemarin Puasanya bolong-bolong Nanti kalau nonton film ini Kamu bisa bikin Apa ya Kamu jadi tobat lah teman-teman Oke kita akan bahas filmnya Jadi kamu jangan kemana-mana Tetap tonton video ini sampai habis ya Oke Jadi film ini bercerita tentang Sita dan Adil Dia adalah Anak yatim-yatu Yang ditinggal mati oleh Orang tuanya Tapi kenapa meninggalnya Kamu harus nonton film ini teman-teman Karena itu Awal dari semuanya ini terjadi Nah di perjalanannya Sita ini Dia mempunyai pemikiran Yang mungkin agak ekstrim Dia tidak percaya dengan Yang namanya siksa kubur Dan juga Tidak percaya dengan Yang namanya agama Seperti itu Di perjalanan hidupnya Sita Mengabdikan diri Sebagai pelayan Atau perawat lah ya Mungkin perawat di panti jompo Jadi dia merawat Orang tua-orang tua yang ada di sana Tapi dia mempunyai sebuah alasan Kenapa dia bekerja di sana Ini teman-teman Dia sepanjang hidupnya Mencari Apa namanya ya Orang yang selama hidupnya itu kejam Untuk membuktikan Apakah siksa kubur itu Ada atau tidak Seperti itu teman-teman ceritanya Pokoknya ini Sinopsisnya atau Premisnya itu benar-benar Kalau buat sekarang Kayaknya mengerikan lah ya Cocok banget ya Berani banget ini Joko Anwar ambil Tema ini di Tengah-tengah Isu-isu yang Sekarang sedang terjadi Film siksa kubur ini Benar-benar Ensemble case-nya itu Keren-keren banget teman-teman Banyak living legend disini Misalnya kayak ada Selamat Terharjo Christine Hakim Ars Wendy Bening Suara Neniel Karim juga ada disini Jenar Maye Sayu juga ada Pahri Albar ada Happy Salma Dan film ini Pemeran utamanya itu ada Farah Dina Mufti sebagai Sita Dan Reza Rahadian Salah satu aktor Papanatas Aktor terbaik di Indonesia Sebagai Adil Dan juga ada Widuri Dan Widuri itu Memerankan sebagai Sita Masa kecil ya Kalau ada satu lagi Muzaki Ramdan Jadi Unik nih Widuri dan Muzaki Ramdan Yang tadinya pasangan Di keluarga Cemara Sekarang main juga Sebagai kakak beradik Di film siksa kubur Muzaki Ramdan ini Sebagai Adil Di masa kecilnya Teman-teman Tapi dari semua Acting yang Ada di film ini Acting di film Siksa kubur ini Kalau aktor-aktor Legendnya Maye itu Udah keren-keren banget lah Kalau menurut aku Tapi yang aku jarang nonton itu kan Faradina Mufti ya Kalau Reza Radian Sudah tidak terbantahkan lagi lah Udah banyak banget filmnya Kalau Faradina Mufti Aku jarang banget Nonton filmnya Pas di film siksa kubur ini Menurut aku sih Faradina Mufti itu Berhasil membawa Karakter Sita Yang penuh dengan Ambisi Penuh dengan Apa ya Degam masa lalu Penuh dengan dia Pengen ngebuktiin Ada amarah Ada trauma Di dalam dirinya Yang dia bawa Sampai dia Tua gitu Itu kita tuh percaya Kalau dia tuh Memendam itu Dari matanya aja Dari matanya aja Itu dia bisa Ngejelasin Kalau Aku tuh punya tujuan Yang sangat besar Aku harus bersabar Aku harus mencari Orang yang paling kejam Untuk membuktikan Apa yang selama ini Menjadi tujuan hidupnya Teman-teman Kalau menurut kamu Gimana kok Faradina Mufti Actingnya gimana Actingnya mantap sekali Mantap Wah gitu Jadi Mantap ya Mantap Karena memang Ketika Dibawakan oleh Faradina Mufti Yang waktu Sebelum Sebelum kena Siksak kuburnya Itu bener-bener Aku juga penasaran Ini Siksak kubur itu Bener atau gak sih Dia bener-bener Bisa membawa Peran itu Di dalam dirinya Sampai-sampai Pas ketika Indinya Akhirnya Seperti apa Kamu harus nonton deh Nah Kita masuk nih Kita akan membahas tentang Kelebihan dari Film Siksak kubur ini Kalau menurut aku nih ya Siksak kubur itu Pertama aku mau lihat Dari sisi plotnya Atau alurnya Tidak teman-teman Joko Anwar itu Menurut aku berhasil Membawa Misi itu Kenapa? Karena gini Kan dia Kalau misalnya Di trailernya itu Menurut aku sih Menipu ya Trailernya ya Aku yakin ya Kalau kamu nonton Trailernya Kamu pikir Orang itulah Yang akan Nantinya akan Mati Atau yang akan Tengah sisak kubur Padahal Bukan Teman-teman Jadi Si karakter cerita ini Nanti akan Mengurusi orang tua Orang tua yang ada di sana Dan Dia nanti Menjelaskan Kepada si adiknya Si Adil Kalau Ini tuh orang tuh Kejam banget Gitu kan Kejamnya Kenapa Aku gak mau cerita sekarang Ada istilah kayak gitu kan Nah Itu tuh Bikin kita tuh Berfikir gitu kan Ini yang mana sih orangnya Gitu kan Soalnya disana ada beberapa orang tua Disana tuh Ada beberapa orang tua Yang dia Apa namanya tuh Dia asuh lah Apa Dirawat Gitu kan Dan Aku juga gak ketebak tuh Ternyata Orang yang dia rawat Mempunyai kaitan dengan Masa lalunya Kayak gitu Itu bikin Kita tuh berfikir Berfikir Menebak 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 Ternyata Plot twist banget lah ini film Itu kalau dari Alur ceritanya ya Dan Menurut aku juga Alur ceritanya tidak membingungkan Jadi muncul Banyak pertanyaan Banyak pertanyaan Yang Kita simpan di awal nih Karena memang Alur pertama itu Alurnya flat Gitu lah kan Dikenalkan satu-satu Gitu kan Dikenalkan apa Konflik-konflik masa kecilnya Kayak gitu Mungkin kalau misalnya Kamu yang Tidak excited untuk Sengaja pengen nonton film Siksa kubur Kayak agak sedikit Apa ya Bukan bosen sih Keliat lah agak datar Tapi Di Sepertiga Kedua gitu ya Itu udah mulai tuh Konflik-konfliknya muncul tuh Ya kan Terutama pas Ketika Si orang yang kejam ini Sudah meninggal Disitu udah mulai tuh Muncul tuh Wah ini bener Atau enggak nih Ternyata Jawabannya Dibelokkan lagi Kayak gitu kan Tapi kamu Pasti Kalau misalnya Nonton film ini Ketika di Sepertiga terakhir Bakal terkaget-kaget lah Ternyata Ini orangnya Dan Dan disini Reza Rahadian Bakal meledak Di adegan Sepertiga terakhir tuh Pokoknya Keren banget Untuk Alurnya Kayak gitu Dan terakhir Pasti kan temen-temen Pengen Tau kan Jawabannya apa sih Apakah bener Kalau Siksa kubur itu Ada Atau enggak Nah nanti akan Terjawab Di terakhirnya Gitu Pokoknya Film ini Bisa bikin kamu Sering Ixtipar Betul sekali Oke kok Kita akan bahas Tentang kekurangannya dulu ya Soal terowang Juliana Aku simpan sebentar dulu ya Jadi kekurangan dari Film Siksa kubur ini adalah Joko Anwar Terlalu cerdas nih Dengan Potongan Trailer yang Ditayangkan ya Yang dipromokan Dan juga posternya nih temen-temen Jadi aku sama Sama tim yang tadi nonton itu Udah penasaran banget nih Ini apa sih yang ada di Posternya gitu kan Yang ada di poster Siksa kubur ini Ada 12 pocong lah Ada Engkorak dan ada ular Kayak gitu Tapi Ini sebenarnya menipu nih temen-temen Jadi pokoknya kamu langsung nonton aja Kenapa ada ular Dan ada pocong disana Dan ada tengkorak Disana kamu langsung nonton aja Biar langsung tahu jawabannya Dan satu lagi kekurangannya Tapi bukan dari film ini temen-temen Kayaknya kekurangannya adalah Dari saya yang memilih Bioskop untuk nonton Jadi disana itu kesel banget Ada gangguan Ya seperti biasa lah Ada orang yang Norak Menurut aku si norak lah ya Jadi masuk Bioskop Dia pakai flash di HP Tapi bukan untuk Ngelihat nomernya nih Tapi ke muka Nggak tahu itu buat snap atau apa Jadi pas lagi Dan itu di tengah-tengah Filmnya lagi berjalan Bukan lagi di iklan Bukan Iya nggak kok Iya sih Parah banget Terus Selain itu juga Udah Nah ini Dan yang paling parah Ketika di beberapa adegan-adegan Yang konfliknya itu Jadi tadi aku ada beberapa film Atau ada beberapa momen yang ketinggalan Karena tiba-tiba nih ya Ada mungkin jarak Lima atau tujuh kursi kok Tiba-tiba Deketnya Iko ya kok ya Iya betul Deketnya Iko itu dua kursi Ada yang video call Dan teriak-teriak Gila nggak tuh Dan satu bioskop itu Nggak ada yang Nyorakin Cuma aku aja yang bilang Mas-mas HP-nya mas Kita nggak gituin Jadi Tolong ya teman-teman Kalau misalnya nonton Hargai penonton yang lain Flash Itu kan ada di ruangan yang gelap Pokoknya flash Cahaya Bahkan Kalau bisa HP matiin dulu lah Itu kan Dan nomor kan kelihatan ini Sambil ngitung Kayak gitu kan Dan tadi juga pas Pas tiket udah ada Jadi Tolong hargai banget Penonton yang lain Karena Itu sangat-sangat Tidak nyaman Di penonton yang lain Teman-teman Oke kita bahas langsung Terowongan Siksa Kebur Yaitu terowongan Juliana Jadi Terowongan Juliana Di film ini Itu kan berperan Sebagai Gua yang sudah lama Tidak dilewati sama orang Karena mungkin disana Sudah banyak Menyimpan cerita-cerita Misteri Disana teman-teman Menurut aku Terowongan Juliana Disini Punya Peran yang Sangat penting Banget ternyata Walaupun sebelumnya Aku dapat Kabar dari Pairway itu kan Ada di video sebelumnya Ya kok ya Itu Katanya Shootingnya cuma sehari Dan cuma beberapa Adegan saja Tapi di film ini Sebenarnya Justru Peran dari Terowongan ini Dari film Dari awal film Sampai terakhir Dia punya peran Yang sangat penting Menurut kamu gimana kok Peran dari si Terowongan Juliana ini Ya mantap 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 Peran dari si Terowongan ini Atau disini itu disebutnya adalah Gua Dia itu Kalau menurut aku Kayak Udah jadi kayak Lorong waktu lah ya Lorong waktu Dimana Peralihan dari Masa kecil Ke masa dewasa Kan terakhir kan Apa Awal kan dia kan Si Sita dan Adil Kecil itu Dia masuk ke terowongan itu Ada kok di trailernya Dan ada di beberapa Potongan video yang Dibagikan oleh Jokhanwar di Instagram Terus Keluar itu Langsung jadi Masa dewasa Ya Tapi ini ya Di awal-awal film Gua ini Atau terowongan ini Menyimpan Satu Kunci Dari Alur Yang ada di film ini Ya kan Satu sosok Itu yang Yang manggil-manggil Yang pas di trailer itu Itu ada Dia adalah Satu Sosok Atau sosok Kunci Dari Film Siksa Kubur Ini teman-teman Jadi terowongan ini Pas di film itu Keren banget ya Terutama pas ini loh Pas adegan Si Adil Lagi Mandinme Waktu sepertiga terakhir Oh disitu ada tuh Cahaya merah Di belakangnya Ya kan Itu keren banget Dan Terowongan ini Mempunyai Peran yang Sangat vital Kenapa tadi aku bilang Peran yang sangat vital Karena ketika Di awal kejadian Ternyata memang Sudah ditunjukkan Sama Joko Anwar Kalau Gua Yang akan Jadi tempat Kaburnya Si Sita Dan si Adil ini Ternyata Menyimpan Sosok Misterius Menyimpan Sosok misterius Yang sudah lama Tidak terungkap Akhirnya terungkap Sama si Sita ini Artinya Dia punya Peran yang sangat penting Terus Kemarin kan Kalau penjelasan Dari Fireway itu Si Gardunya Kan ditutup ya Kok ya Iya betul Tapi di terowongan ini Justru dia tidak ditutup Dan Menjadi Analogi Apa ya Analogi Alur yang keren banget Karena dia jadi kayak Pintu masuk ke Masa-masa lampau Yang ke flashback lah ya Ke masa-masa Sita kecil Waktu terakhir kali Ketemu sama Ayah ibunya Sebelum meninggal Dan Penampakan Ini loh Yang aku rasain Setiap aku Lihat Adegan di terowongan Itu Apa ya Menyimpan Pandatanya Jadi bener-bener Penasaran banget Ketika Sita masuk ke terowongan Terus Pas di Mimpinya Pas di bayangannya itu Atau pas di flashbacknya itu Masuk ke terowongan Ini ada apa sih Ini ter Abis itu Ada apa sih Jadi setiap Si Sita sama si Adil Masuk ke terowongan Aku tuh selalu berpikir Wah ada apa lagi nih Ada apa lagi nih Jadi kayak gitu Deg-degan Apalagi Ada kan dipotongan Trailernya Atau dipotongan video Yang ada di Youtube itu Sita itu kan pegang Tangannya Adil Tapi kok tangan kamu Dingin Dil Itu Adalah salah satu adegan Favorit Yang bikin kita Merinding Salah satunya itu Dan juga Ketika di ending Endingnya juga pakai terowongan itu tuh Jadi Terowongan ini Menurut aku sih Berhasil dihidupkan oleh Joko Anwar Di samping Di kehidupannya Tadi sini Menyimpan banyak mitos Yang dulu katanya Sering dijadikan tempat pesugihan Dulu katanya Banyak yang meninggal Pada zaman Belanda Terus Jadi tempat mencari ilmu Menjadi tempat Wisata Buat anak-anak Wisata sejarah Di film ini Sama Joko Anwar Diolah sedemikian rupa Dan Tetap dalam Core-nya Jadi Si terowongan Atau gua ini tuh Disana jadi Sangat eksotik Dan Apa ya Bener-bener Menyimpan Misteri Disana kan udah bilang Di awal tuh Si Adil tuh bilang kan Kalau gua ini tuh Udah lama banget Nggak dilalui sama orang Sama Sama persis Sama yang Terowongan Juliana alami Terowongan Juliana itu Lebih Tidak sering Dijumpai Sama orang lain Dibanding terowongan Hendrik Dan terowongan Wilhelmina Kalau teman-teman Pengen tahu Tentang terowongan Juliana Seperti apa Aku udah bahas Di video Di video sebelumnya ya Aku udah dua kali Sama Iko Kesana Untuk mereview langsung Terowongan Juliana Dari mulai sisi sejarah Dan juga sisi Dari Mitos-mitosnya nih teman-teman Oke jadi Jangan lupa buat Tonton video sebelum ini ya Oke Kita waktunya Memberikan skor Untuk film Siksa Kubur Nah Kalau ini bagian Iko nih Untuk nasi skor Kalau menurut Iko Skornya berapa kok 9 9 dari 10 9 dari 10 Satunya lagi gimana kok Karena butuh season 2 Oke jadi Iko butuh season 2 Bener sih Jadi Ada beberapa adegan di film ini Yang kayaknya masih gantung ya Kok ya Iya betul Nah jadi ada beberapa adegan yang Menurut aku sih masih gantung Kayak misalnya ini nih Ada adegan Waktu Selamat Raharjo ya Yang dia memerankan sebagai Wahyu Alias Nah aliasnya gak akan aku sebutin Itu dia menyimpan Waktu itu lagi Kayak Ngerekam Di adegan yang sangat penting Ngerekam Di HPnya Gitu kan Terus Kan sebelumnya ada keluarganya tuh Ada anaknya tuh Yang pengen dia pulang Dari penting Jombo itu Nah aku Menurut aku ini jadi Kayak Easter egg Kenapa sih dia suka ngerekamin Dirinya sendiri Kayak itu kan Dan kenapa sih di adegan yang sangat penting itu Di adegan kita sebut adegan Adegan yang sangat penting Soalnya kalau misalnya aku sebutin Nanti jadi spoiler gak enak Di adegan yang sangat penting itu Dia punya kebiasaan merekam Dan dia Merekam juga pas adegan Penting itu teman-teman Menurut aku ini kayak Bakal ada Lanjutannya Sama adegan terakhir Waktu Si Adil atau Reza Radian Ketika lari-lari Di makam itu Sama Sita Oh tiba-tiba Mukanya pada benjol gitu Apakah itu karena Binatang Atau karena Makhluk halus Atau karena manusia Itu gak tau tuh Itu Tadi kayak gak Terceritakan Gitu kan Kayaknya ini Kayak bakal ada lanjutannya sih Kayaknya Dan disana juga Kayak menyimpan Apa ya Ini Kalau menurut orang-orang itu Ada Joko Anwar Universe Kayaknya Ini memang Kayak Tergambarkan gitu Teman-teman Contoh misalnya Rumahnya si Adil Sama istrinya itu Dia tinggal di rumah Susun Iya kan Dia tinggal di rumah Susun Yang kedua Latarnya itu Kalau yang di Pengabdi Setan 1 Dan Pengabdi Setan 2 Itu kan ada Musik dari ibu Ya si ibu ya kan Nah disini juga Didengerin teman-teman Mungkin bukan Si ibu yang nyanyi Tapi Suasananya tuh Atau musiknya Tipe-tipe yang seperti itu Kayak gitu Dan Oh iya Ini ada beberapa Daging menarik nih Disini tuh kayak Adegan-adegan Di Pengabdi Setan 2 Tuh yang manggil-manggil Nama Wina Nah disini juga ada Terus adegan ibu yang dari jendela Ada yang mirip-mirip Seperti itulah Jadi Dari Pengabdi Setan 1 Pengabdi Setan 2 Dan Perempuan Tanah Jahanam pun Disini Ada beberapa adegan yang mirip Dengan Perempuan Tanah Jahanam Jadi kayaknya Film-filmnya Joko Anwar itu Dibawa juga nih Ke film Siksa Kubur ini Teman-teman Jadi kalau buat aku nih Skornya itu Aku kasih 7,6 lah Dari 10 Karena Karena aku Bener-bener pecinta Filmnya Joko Anwar Dari mulai yang dulu Jadi Johnny Modus Anomali Sampai sekarang Yang Siksa Kubur Kayaknya masih Megang Pengabdi Setan 1 sih Jadi kayak udah ada Ya kan Kayak udah ada Urutannya nih Oh film ini Segini Film ini segini Jadi kalau dibandingkan Dengan film Joko Anwar yang lain Menurut aku 7,6 itu Udah Bener Udah bagus banget lah Buat film Siksa Kubur ini Kayak gitu Karena di beberapa Momen yang menurut aku Kayak Mencekam Takut Aduh Masih takutan Adegan ketika Si Tarabastro naik tangga Terus ketemu ibu yang Sedang berdiri itu Bikin merinding lah Kayak gitu Nah itu dia teman-teman Ulasan untuk Film Siksa Kubur Kali ini Semoga Apa ya Teman-teman Yang sekarang Penasaran Makin penasaran Mendingan langsung Nonton aja Ke bioskop Mumpung masih ada Dan sekarang Ya pasti ada lah ya Barang baru tayang Pokoknya ini Film ini Insya Allah Ya Bisa bikin kamu Bertaubat Apalagi di adegan-adegan Terakhir teman-teman Tadi juga aku sama Iko Sama tim Nih banyak orang Tadi yang nonton Itu pada Istighfar lah ya Astagfirullah Rabbal Baru ya Astagfirullah Minohoto ya Itu yang tadi Kunci terakhirnya itu Kita istighfar Bareng-bareng Di studio Tadi di bioskop Dan Senang banget Bisa nonton Film Siksa Kubur ini Apalagi kita punya Kedekatan Yaitu lokasi Shooting dari film ini Itu berada di Tempat tinggal kami Nih teman-teman Di tim Kalenda Konten Jadi Jangan lupa juga Buat teman-teman Untuk nonton Film Siksa Kubur ini Dan Kalau pengen tahu Lokasi Terowongan Juliana Seperti apa ceritanya Seperti apa Misterinya Kamu tonton Video-video Sebelumnya ya Di channel Kalenda Konten Oke Terima kasih Sekali lagi Saya dan Iko Mengucapkan Minelaizin Walfaizin Mohon maaf Lahir dan batin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Subscribe Dan komen channel Kalenda Konten Biar channel ini Semakin berkembang Dan bisa bikin Video yang kreatif lagi Mantap Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax